Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare membuka posko bantuan untuk korban bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja. Pendirian posko dipusatkan di gedung call center BPBD Kota Parepare. Di hari pertama dibukanya posko bantuan ini, sejumlah bantuan kini mulai berdatangan dari sejumlah kantor SKPD Kota Parepare. Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Parepare, Irma Suryani mengatakan, saat ini di Makale Kabupaten Tanah Toraja ada puluhan warga yang mengungsi akibat dampak bencana longsor dan 20 warga yang meninggal dunia. Untuk itu, pemerintah Kota Parepare mengambil langkah untuk mendirikan posko bantuan untuk para korban. Rencananya posko ini akan dibuka selama 3 hari hingga hari Minggu mendatang, dan selanjutnya bantuan yang terkumpul akan diseluruhkan langsung kepada para korban. BPBD dalam hal ini, sejak kejadian di Toraja tanggal 13, ulang April, di mana di Tanah Toraja itu ada dua kusum yang kena dampak longsor. Kemudian BPBD mengambil langkah untuk melakukan posko, posko bantuan korban bencana longsor yang 5 kali ke Kabupaten Tanah Toraja. Dan sampai saat ini informasi dari Tanah Toraja itu bahwasannya jumlah korban 20 orang, kemudian ada sekitar 77 orang yang mengungsi di tempat lain. Olehnya itu, kami dari BPBD melakukan inisiatif bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan permintaan sumbangan ke SKPD-SKPD, setelah itu akan kami bawa langsung ke Tanah Toraja. Rencananya posko-nya berapa hari, Bu? Tiga hari, setiap hari ini sampai hari minggu. Erwin TV Pejuli mengabarkan